Ketika pertama kali melihatmu, ada perasaan takut bertemu denganmu Aku takut mencintaimu, aku takut kehilanganmu Kini, aku bingung harus memulai dari mana menyusun perasaanku menjadi kalimat Hatiku paling dalam berkata, seluruh kosa kata dalam miliaran bahasa Tak mampu mendeskripsikan perasaanku Kini ku sadar, perasaan bukanlah susunan kata dan kalimat yang bisa dijelaskan dengan definisi dan arti Perasaan adalah ruang paling dalam yang tak bisa tersentuh, hanya dengan perkataan dan bualan Aku lelah, tapi tanggung jawabku masih banyak Aku juga cemburu dengan waktu Dia selalu merebutmu dari aku Meski begitu, aku juga berterima kasih pada waktu Karena waktulah yang kerap mempertemukan kita berdua Jika semesta merestui untuk mempersatukan kita Maka isinkanlah aku berada di dalam angka 8 Karena aku akan selalu ada untukmu sampai kapanpun Tanpa ujung Seperti angka 8 Yang tak memiliki ujung Di setiap bertemu denganmu Itu menjadi pembisik Jangan bapur dulu ya Seperti diketahui Jawab cacah sapan akrab Amanda Sesa Adiva ini Tak hanya Bunda Maya Kopi Amelia juga ikut merespon Ciee Dengan emotion love Arti emotion love ini apa ya Yang lagi jatuh cinta kali ya Hahaha Pertanyaannya sekarang Apakah betul unggahan cacah di instagramnya ini Dialamatkan pada Dur Atau sekedar iseng aja ya Oke Mari kita lihat postingan yang telah di like 67 ribu orang Dan lebih dari 900 komentar ini Apakah ada fakta status Amanda ini Ada hubungannya dengan Dul Dari akun Nabil Basya misalnya Menuliskan Sepi karena gak ada si Dul Ah Mungkin kebetulan aja ya Tapi tunggu Kok hampir sebagian besar mengaitkan dengan Dul ya Jangan-jangan memang betul Hehehe Ada Dul gak akan sepi say Kata pemilik akun Syaminan Lennon21 Hingga respon beberapa akun lainnya Sekaligus memuji kecantikan alami Putri kesayangan Parto Patriok Salah satu komedian kondang tanah air ini Ketemunya gimana sih pendapat pandangan dari Nas Tantor terhadap Denci Dulu anaknya baik Sopat Sopat Terus jenius Baik aja anaknya baik Baik ya Oke berarti Kode dong ya Sekarang Tapi Seperti diketahui Belakangan ini Semenjak Dul dan Caca menjalin PdKT Dul kerap disamperin sahabat-sahabat wanitanya Melalui live Instagram Seperti Tis Sabiani dan belum lama ini diajak live oleh Siva, jebolan juara 3 Indonesian Idol 2020. Jangan apa? Aku ada di Transivi. Transivi di ajaran satu live. Sama siapa? Sama sendiri. Ikutlah. Semoga berhasil. Apa kamu? Kenapa sih sama kamu? Boleh? Ayo. Yaudah, besok semoga berhasil. Semoga... Aku selesai. Harus mencari lagi, Brancau. Yuk, mas. Yuk, bes. Yuk, besok. Bidu. Turut dinur aku masuk ke loyek. Pasu? Pasu-pasu. Nggak mau bisa lehat lah. Iya. Ini habis di situ. meski begitu, Dul terlihat berhati-hati mengeluarkan setiap kata yang ingin diucapkannya sekalipun sesekali merayu tapi nampak jelas Dul sepertinya sedang menjaga perasaan seorang wanita siapa ya wanita itu? oh iya, usai live Dul dengan Tisabiani ini juga Caca ikut memberi respon di kolom komentar membuat ekspresi Dul spontan berubah dan bergegas mengecilkan suara musik yang cukup bergema di ruangan studio itu sementara itu, laifnya dengan Siva, Dul diajak kolap jika ada waktu yang luar Dul pun merespon dengan baik ajakan Siva itu salam kecil ayolah bikin-bikin lagu lagi dong ya, gue sih ga belanya, gue salam aku yuk bagus loh guys, namanya aku udah buat lagu buat kamu aku tau itu, masuk album kami aku cemburu melihatnya bersama ku walau kau peroang liliku aku tetap jantung mungkin tetap akan menjadikan diriku Oh aku tak kamu jatuh pilihku selalu yey api gue api iya, lantin lah sekarang, sekarang itu pacarnya siapa? sama se-aruf aja aku tak aruf aja terlalu gampang kamu gimana? aku tak aruf mana aja di agama? ayo bang, kurang kalau kalau kamu mau pindah ke islam ayo kita tiga astagfirullahaladzim udah udah gak apa nih? ayo, bikin-bikin lagu lagi lagu lagi ya mau ya? ayo ya aku ingin kalau misalnya kamu free, aku free sukses lah amin amin ya Allah ya awes lah ya awes salah buat semua sehat-sehat ya sukses ya, salam salam maaf frontal betul ya kedekatan Dul dan Caca hingga detik ini belum ada yang bisa memastikan mereka berdua apakah sudah menjalin hubungan lebih dari seorang teman atau rekan kerja belum ada yang tahu persis semoga hubungan yang dijalani saat ini tetap terjalin dengan baik ya kalian masih muda masa depan untuk meniti karir masih sangat panjang berharap kalian berdua selalu menjaga silaturahmi berikan saran atau masukan lainnya di kolom komentar bawah video ini like, bagikan, subscribe, dan tekan gambar loncengnya bertulis semua agar jika ada update video terbaru anda tidak bakalan ketinggalan informasi gratis dari channel berbagi cerita ini langsung di aplikasi youtube anda masing-masing oke, channel berbagi cerita pamit nantikan update video-video seru lainnya secara gratis sekali lagi, cukup dengan mensubscribe dan menekan gambar lonceng channel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!